Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melangitkan prestasi mewujudkan generasi Qur'ani Ini menarik Melangitkan prestasi Saya menambah membumikan amal soleh Sebenarnya Allah telah memberikan peluang kepada kita Sebagai manusia dan sebagai muslim Untuk melintasi seluruh penjuru langit dan bumi Jadi kalau dikatakan melangitkan prestasi Itu dalam pengertian konotasi maupun denotasi itu betul Itu bisa kita lakukan Jadi kalau kita punya kemampuan Kita diberikan peluang, kesempatan untuk melintasi langit dan bumi Seluruh penjuru langit dan bumi Batas-batas langit itu belum diketahui Ada yang menyebut tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Langit itu bisa kita pahami sebagai suatu analogi Perkembangan ke atas Vertikal Sementara bumi analogi perkembangan horizontal Kalau ke langit itu bisa juga kita pahami sebagai hubungan kepada Allah Maka horizontal itu hubungan kepada sesama manusia dan alam semesta Jadi langit bumi ini bisa simbol, bisa juga bermakna sebenarnya Jadi manusia dalam hal ini generasi muda muslim Atau sebagai mahasiswa UIN Ini kita ditantang untuk melintasi langit dan bumi Sebagai bahasa konotasi atau denotasi Tapi itu tidak mungkin dilakukan Kecuali kita punya kekuatan Ya, di Sultan Nah, saya sekalian Mengapa kita berkumpul di sini? Apa yang kita ingin capai dengan kegiatan seperti ini? Saya sering menyampaikan di Dalam forum-forum pelatihan di stansi atau perusahaan atau di kantor Banyak kegiatan yang dilakukan Tapi tidak mengubah Tidak memberi dampak Tidak memberi pengaruh Kepada peserta Kepada sumber daya yang ada di dalam lingkungan organisasi itu Oleh karena itu Niat kita semua Niat kita semua hadir mengikuti acara ini apa? Satu Ingin meningkatkan kapasitas kita Ingin mengubah hidup kita Niatkan Semua materi Ilmu Gagasan-gagasan Ide-ide Yang insya Allah akan saya bagikan Akan Anda serap sebagai satu ilmu Dan akan Anda terapkan Setelah selesai acara ini Dan betul-betul mengubah hidup Anda Seterusnya menjadi lebih baik Menjadi lebih istimewa Sesuai dengan apa yang betul-betul Anda inginkan Ini penting sekali saya sampaikan Supaya Anda semua menjadi manusia-manusia yang efektif Inilah petanya Di sini ada Keinginan kita semua Ya Peta kesuksesan Mengikuti kegiatan ini Ada punya visi Impian Mengapa Anda kuliah? Tentu ada visi Impian Ya Mengapa Anda hidup? Tentu Anda punya visi Misi impian Jadi kalau ada di sini yang tidak punya visi Tidak punya impian Anda pasti hidup Seperti Kincir Kemana angin bertiup Kesitu Dia berputar Begitupun dengan tujuan cita-cita Ini tujuan cita-cita ini sudah konkret Ya Misalnya Visi mimpian ini Anda menjadi Orang yang sukses Tujuan cita-cita ini Misalnya ini menjadi sarjana Dengan IPK 4 Jadi ini cita-cita Tujuan ini sudah harus konkret Jadi kalau di sini juga ada yang tidak punya cita-cita yang konkret Misalnya apa yang ingin Anda capai nanti pada saat sarjana Itu berarti hidupnya masih kabur ya Nah untuk mencapai itu kita butuh strategi ya Nah kemudian Ini harus kita tunjang oleh karakter Untuk mencapai ini kita punya dua cara Ada orang menggunakan cara trial and error Coba-coba Ya mau-maunya gitu Coba-coba mau-maunya Kalau Mau lagi begini ada lagi muncul di hati Dia lakukan lagi Tapi ada juga orang Yang mengupayakan hidupnya Dan menggunakan satu modeling Sudah punya konsep Sudah punya contoh Dari kedua cara ini Cara modeling ini adalah cara yang paling efektif Tapi kalau Anda tidak punya modeling Hidup mau-maunya Kadang benar, kadang salah Maka Ini pasti akan membuat Anda Jauh dari apa yang Anda inginkan Jadi ini modeling penting sekali Jadi Anda mau menjadi siapa Carilah orang yang betul-betul Sesuai dengan yang Anda inginkan Dan Anda ikuti pola dia Pola hidup dia Jadi kalau Anda mau menjadi mahasiswa yang sukses Carilah mahasiswa yang sukses Anda bergaul berteman dengan dia Kalau Anda mau menjadi mahasiswa yang sukses Carilah dosen yang sukses Tanya kiat-kiat mereka Cara belajar dosen itu Minta jaringannya ke dia Minta dibimbing oleh dia Kalau Anda mau menjadi mahasiswa yang punya usaha Carilah pengusaha Yang bisa menjari Anda menjadi pengusaha Itulah yang diajarkan dalam ilmu Neorelingistic Programming Inilah cara kita sukses Paling gampang Kita cari model Karena lebih gampang kita meniru Daripada membuat sendiri Nah kalau kita sudah punya tiruan Nanti kita ubah-ubah sedikit Karena itu Semua orang berhasil itu Pasti punya model dalam pikirannya dalam hidupnya Ya Jadi ini penting sekali Mempelajari bagaimana cara kita Mewujudkan apa yang kita inginkan Dengan membuat model Semakin mirip kita dengan model itu Cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak Maka semakin Kita mendekati prestasi orang yang kita model Model tertinggi kita tentu saja adalah Nabi kita Baginda Muhammad SAW Itu yang harus kita model Mengapa kita belajar sejarah Mengapa kita belajar hadis Mengapa kita baca Quran Mengapa kita selalu belajar Karena kita ingin mencari model Nah ini saya memberikan satu model Kita bicara prestasi dan produktivitas Itu sebenarnya hanya bagian teknis Bagian kecil dalam kehidupan kita Oke Nah ini petanya ini Apa ya? Apa tujuan hidup kita? Pertama ini Visinya ini Kita semua ingin bersama Rasulullah SAW Di sorga Ada yang tidak mau ini? Ya Suatu ketika ada sahabat ditanya Apa yang paling kau inginkan? Ya Rasulullah Keinginan saya cuma satu saja Apa itu? Saya ingin bersamamu di sorga Alhamdulillah Kau akan bersama orang yang kucintai Orang yang ikuti Tapi tolong bantu saya Dengan melakukan salat tepat waktu Ya Di dalam Anissa 69 Ketika mengikuti ajaran nabi-nabi Kita akan bersama nabi-nabi Orang-orang soleh itu di sorga Ya Jadi kita ada di kampus Kita belajar di kampus Bukan karena hanya ingin Menjadi sarjana teknik Sarjana komunikasi Menjadi sarjana ekonomi Menjadi sarjana Akuntansi Farmasi Itu teknis Tapi bagaimana dengan Ilmu farmasi Dengan ilmu ekonomi Dengan ilmu komunikasi Anda bisa bersama Rasulullah SAW Di sorga Apa pikiran Anda sampai ke sini? Kalau Anda punya pikiran sampai ke sini Maka Anda akan betul-betul Selalu termotivasi Untuk produktif Untuk bereprestasi Saya percepat ya Apalagi visi kita Ya Yang memelihara diri Keluarga dari api neraka Orang yang paling celaka Orang yang Nanti Bersama keluarganya Masuk dalam neraka Walaupun di dunia ini kaya Walaupun di dunia ini hebat Ya Dan Kita berpisah di dunia ini Hanya sementara Tapi Perpisahan yang sebenarnya Kita berteman di dunia ini Teman kita meninggal Itu bukan perpisahan yang sebenarnya Tapi Perpisahan yang sebenarnya Ketika Satu orang masuk sorga Satu orang masuk neraka Ya Itu lupa Perpisahan yang tidak ada akhirnya Apalagi yang kita inginkan Bahagia dunia dan akhirat Ya Al-Baqarah Dan selalu kita baca Kemudian ini kita turunkan Ya Ini kita turunkan Nah Ini sudah mulai konkret Ini tujuannya Apa itu Kita meneladani Hidup Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini yang kita jadikan model Apapun bidang ilmu kita Kita harus punya model Itulah yang Menginspirasi kita Untuk menerapkan Seluruh bidang ilmuwan kita Sesudah model yang kita Buat Yang kita temukan Yang kita inginkan Menjadi umat yang terbaik Ya Al-Imran 110 Menjadi orang bertakwa Amar ma'rum Nahimungkar Kemudian strateginya Ya Kalau kita pakai Surawal Asri Ini ada empat Iman, amal, nasih Mana saya kebenaran Kesabaran Mengesai ilmu Dan teknologi Mengesai ekonomi Politik Kepemimpinan Ini semua harus menjadi Keinginan Cita-cita Dan strategi kita Kemudian Bagaimana kita membentuk karakter Kita mengikuti Karakternya Nabi Sidik Amanat Tablik Fatana Dan seterusnya Jadi Sebelum saya bicara Prestasi dan produktivitas Saya bikinkan dulu Frame-nya Orang selalu Bicara prestasi Orang selalu Bicara produktivitas Frame-nya Tidak ada Akhirnya Banyak orang Kaya yang Menderita Banyak orang Populer yang Bunuh diri Banyak pejabat Yang korupsi Kenapa? Karena tidak ada Frame-nya Oleh karena itu Setiap saya memberi materi Saya mesti berikan Frame Frame itu Gelanggangnya Dimana kita bermain Inilah yang Membedakan Kita sebagai generasi Muslim Dengan yang bukan Muslim Kalau generasi Muslim Itu punya Frame Punya bingkai Tidak semua Yang bisa dilakukan Oleh orang lain Bisa kita lakukan Kenapa? Karena kita sudah Punya contoh Kita sudah punya Model Kita punya Frame Makanya Nabi mengatakan Siapa yang mengikuti Suatu kaum Maka dia Termasuk Dalam kaum itu Anda jangan Hanya Mengejar Bagaimana Sukses Bagaimana Kaya Bagaimana Menjadi pejabat Tapi harus Anda punya Bingkai Bagaimana Menjadi Pejabat Yang Bertakwa Bagaimana Menjadi Pengusaha Yang Bertakwa Mutakin Bagaimana Menjadi Mahasiswa Yang Mutakin Anda Harus Memikirkan Bagaimana Seandainya Semua orang Di dunia Ini Seperti Anda Jadi Setelah Kita punya Model Besar Model Besar Itu Kita Masukkan Dalam diri Kita Dan Diri Kita Menjadi Model Bagi Dunia Begitu Caranya Kita Berpikir Jadi Kita Cari Model Besar Dan Setelah Kita Dapat Model Modelnya Itu Kita Masukkan Dalam Diri Dan Kita Sekarang Menjadi Model Nah Kita Bertanya Bagaimana Jadinya Dunia Ini Seandainya Semua orang Seperti Anda Bayangkan Kalau Koruptor Itu Bertanya Seperti Itu Bagaimana Seandainya Seluruh Orang Di Dunia Ini Korupsi Maka Pasti Dunia Ini Hancur Jadi Kalau Anda Menjadi Mahasiswa Bagaimana Seandainya Seluruh Mahasiswa Muslim Seperti Saya Jadi Islam Itu Tinggi Tapi Yang Membuat Islam Meredup Adalah Penganu Islam Ini Yang Tidak Menjalankan Bagaimana Islam Itu Seharusnya Sebenarnya Model Yang Contohkan Oleh Nabi Kita Kalau Anda Tidak Mengikuti Frame Ini Anda Pasti Salah Arah Saya Juga Banyak Mempelajari Teknik Teknik Strategi Strategi Sukses Dari Orang Orang Barat Itu Pemikir Pemikir Barat Saya Senang Baca Itu Buku Buku Law Effect Traction Buku Buku Neuro Linguistic Programming Life Skill Soft Skill Ya Tapi Saya Harus Memberi Bingkai Ya Harus Memberi Bingkai Supaya Api yang Saya Pelajari Api yang Saya Lakukan Itu Tetap Berada Dalam Bingkai Inilah Bingkainya Soalnya Sekalian Nah Kita Sekarang Lebih Persempit Ya Lebih Persempit Tadi Ini Bingkai Besarnya Sekarang Kita Persempit Ke Prestasi Dan Produktivitas Sebenarnya Dalam Islam Itu Banyak Sekali Petunjuk Petunjuk Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Produktif Dan Orang Yang Berprestasi Salah Satu itu Dalam Surah Wal Asri Bayangkan Ini Sudikatakan Wal Asri Demi Masa Semua Orang Berada Dalam Kerugian Semua Orang Siapapun Semua orang Dalam Kerugian Mahasiswa Pergi ke kampus Berada Dalam Kerugian Sarjana Pergi mencari Pekerjaan Berada Dalam Kerugian Suami Pergi Bekerja Berada Dalam Kerugian Dosen Mengajar Berada Dalam Kerugian Pengusaha Bekerja Berada Dalam Kerugian Semua orang Berada Dalam Kerugian Kecuali Nah ini Kecuali Ya Jadi Populasinya Itu manusia Tapi Tidak apa-apa Kita menjadi Bagian Yang Kecil Tidak Apa-apa Kita menjadi Bagian Dari Kecuali Itu Tadi Yang Berada Dalam Populasi Besarnya Tapi Anda Bagaimana Berada Dalam Kecuali Itu Kecuali Orang Yang Beriman Ini Dulu Jadi Pengusaha Tidak Akan Rugi Kalau Dia Bekerja Dengan Beriman Dosen Tidak Akan Rugi Mengajar Kalau Mengajar Dengan Beriman Mahasiswa Tidak Rugi Kampus Kalau Dia Kampus Dengan Iman Tapi Banyak Kita Lihat Orang Itu Meninggalkan Iman Di Lemarinya Ketika Pergi Berbisnis Dia Mengurangi Timbangan Karena Dia Menganggap Iman Ini Menghalangi Untung Kalau Dia Pejabat Iman Ditinggalkan Di Di Rumah Di Lemari Karena Kalau Dia Menjabat Bisa Korupsi Kalau Dia Beriman Oleh Karena Itu Siapapun Apapun Yang Anda Lakukan Kalau Tidak Ingin Merugi Masuk Dalam Populasi Merugi Kecuali Lakukan Itu Dengan Iman Itu Satu Jadi Mau Prestasi Mau Produktivitas Itu Harus Dengan Iman Kalau Prestasi Dan Produktivitas Berbuat Dosa Itu Bukan Prestasi Ya Banyak kan Orang Sekarang Berprestasi Kalau Kita Lihat Prestasi Misalnya Dia Bisa Memenangkan Juara Ini Lomba Ini Ya Tapi Caranya Tidak Benar Dia Bisa Kaya Punya Mobil Punya Rumah Tapi Caranya Tidak Benar Jadi Ini dulu Kecuali Anda Punya Iman Jadi Nasihat Saya Siapapun Anda Kemana Anda Pergi Apapun Profesi Apapun Yang Anda Lakukan 24 jam Iman Jangan Lepas Pada Saat Tidur Pun Iman Itu Harus Ada Dalam Hati Dan Jiwa Kita Apalagi Pada Saat Kita Keluar Rumah Apalagi Pada Saat Kita Pergi Kuliah Apalagi Pada Saat Anda Pergi Dagang Pergi Kantor Ya Persat Kitab Sebagai Pejabat Tanda Tangan SK Itu Harus Dengan Iman Supaya Benar Supaya Jadi Amal Ibadah Harus Ada Iman Dulu Mengendalikan Yang Kedua Mengerjakan Amal Kebajikan Kegiatannya Harus Menjadi Sumber Kebaikan Menjadi Amal Kebajikan Persat Kuliah Kegiatannya Menjadi Amal Kebajikan Memperoleh Kebajikan Dan Memberi Kebajikan Ya Yang Ketiga Salih Menasehati Untuk Kebenaran Artinya Menasehati Ada Dua Dalam Komunikasi Kita Menasehati Secara Verbal Dan Menasehati Secara Non Verbal Ketika Kita Menasehati Secara Verbal Seperti Menyampaikan Kalimat Menyampaikan Kata-kata Tapi Menampilkan Nasihat Secara Non Verbal Kalau Saya Menjadi Contoh Menjadi Teladan Tidak Perlu Saya Mengatakan Kita Harus Disiplin Tapi Ketika Jam Sembilan Teng Saya Sudah Berada Pangkomputer Nyalakan Koneksi Wifi On Time Datang Di Kelas Ketika Anda Sudah On Time Datang Di Kelas Setengah Delapan Anda Tidak Perlu Mengatakan Saya Disiplin Jadi Penting Sekali Itu Bagaimana Kita Memberi Contoh Teladan Bukan Dengan Kata-kata Tapi Dengan Tindakan Ini Yang Banyak Sekarang Yang Tidak Ada Coba Lihat Sekarang Bagaimana Orang Dengan Gampang Berjanji Dengan Gampang Melupakan Janjinya Coba Lihat Sekarang Bagaimana Orang Dengan Gampang Melakukan Sesuatu Yang Sangat Bertentangan Dengan Apian Seharusnya Kenapa Karena Tidak Bisa Menjadi Contoh Jadi Cukuplah Kalau Anda Tidak Bisa Menyampaikan Kebenaran Tapi Harus Anda Menjadikan Diri Anda Itu Sebagai Kebenaran Supaya Orang Bisa Mencontoh Kebenaran Dari Diri Anda Yang Keempat Salim Menasehati Untuk Kesabaran Jadi Banyak Hal Yang Tidak Kita Ingin Terjadi Kita Harus Sabar Dengan Mengisi Hal-hal Yang Lebih Bermanfaat Lagi Ini Petunjuk Dari Surawal Asri Surah Sekalian Saya Selalu Mengaitkan Dua Dimensi Dunia Dalam Kehidupan Kita Karena Inilah yang Membedakan Islam Dengan Yang Bukan Islam Di Dalam Islam Seluruh Hidup Kita Seluruh Elemen Kehidupan Kita Selalu Terkait Selalu Terkoneksi Antara Dunia Dan Akhirat Islam Mengajarkan Apapun Yang kita Lakukan Dia harus Punya Dimensi Uhrawis Dimensi Akhirat Pada Hal-hal Yang Paling Kecil Sekalipun Misalnya Menyingkirkan Duri Di Jalan Itu Bukan Sekedar Kita Ingin Membuat Orang Yang Di Jalanan Itu Terbebas Terhindar Dari Duri Bukan Tapi Itu Adalah Satu Kebajikan Yang Berdimensi Akhirat Nah Sudah Sekalian Saya Melihat Ini Ada Jenjang Sekarang Mungkin Ada Di Sini Anda Mungkin Ada Di Sini Di Lokal Kampus Anda Berpikir Ingin Berprestasi Di Kampus Ingin Produktif Di Kampus Ingin Berprestasi Sebagai Mahasiswa Ingin Produktif Sebagai Mahasiswa Tapi Anda Harus Lebih Jauh Bagaimana Anda Sebagai Mahasiswa Juga Anda Sebagai Seorang Generasi Muda Muslim Ya Sehingga Ketika Kita Ingin Berprestasi Dan Produktif Ini Kita Harus Melewati Empat Dimensi Ini Ya Jadi Kalau Anda Sudah Punya Prestasi Di Kampus Prestasi Itu Kita Harus Meningkat Lagi Ke Level Yang Lebih Tinggi Level Nasional Jadi Bagaimana Cara Meningkatkan Standar Hidup Kita Standar Prestasi Standar Produktifitas Kita Kalau Anda Bisa Berpindah Dari Satu Dimensi Ke Dimensi Ini Kalau Anda Juara Di Kampus Misalnya Anda Selalu Juara Di Kelasnya Ya Itu Masih Biasa Anda Selalu Dapat IP Dapat Prestasi Tapi Coba Kita Uji Anda Lomba Dengan Serta Dari Fakultas Lain Anda Sudah Juara Di Sini Lokal Kita Sekarang Coba Mengukur Kemampuan Meningkat Lagi Ke Level Nasional Meningkat Level Internasional Ya Di Sini Ada Batas Di Sini Imaginer Untuk Masuk Ke Alam Akhirat Jadi Ini Adalah Jenjam Prestasi Kita Anda Berprestasi Sampai Di Bukan Prestasi Ada Orang Kaya Sekali Di Dunia Tapi Hidupnya Tidak Susi Dengan Tuntunan Islam Bagi Saya Itu Bukan Prestasi Itu Hanya Pencepian Dunia Saja Ya Atau Anda Bisa Kaya Dengan Cara Yang Curang Bagi Saya Itu Bukan Prestasi Ini Jenjannya Lokal Nasional Internasional Sampai Kita Nyebrang Ke Alam Berikutnya Alam Uhrawi Ya Tentu Semua Jenjam Prestasi Dan Produktivitas Itu Ujungnya Di Sini Bagaimana Kita Masuk Surga Bersama Rasulullah Sallallahu Jadi Anda Harus Begini Jadi Setiap Anda Melakukan Satu Kebaikan Niatkan Itu Menjadi Satu Cara Melaksanakan Perintah Allah Perintah Rasul Dengan Ikhlas Karena Allah Ini Harus Sampai Disini Saya Kira Kalau Orang Sampai Disini Tidak Akan Korupsi Terima Se Guti Sampai Sampai Disini Terima Sampai Sampai